Hai guys, masih dengan saya Adeli Artika dan saya mahasiswa Uwinsu dan pada video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran matematika dengan materi kubus selamat menonton teman-teman Assalamualaikum Pana Anak Assalamualaikum Pana Anak Assalamualaikum Pana Anak Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa ya Doa dimulai Doa selesai Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Bu Ih kayaknya enggak semangat nih, belum sarapan ya? Iya belum Ya udah ibu ulangi lagi ya, yang semangat lah Masih pagi masa udah lemes kayak gitu, kayak udah siang aja Jadi bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Bu Bukan agak semangat sikit Lihat mukanya pun agak fresh sikit Nanti lo mandi nih, jangan-jangan Oh ibu akan cek kehadiran anak-anak sekalian hari ini Hadir semua atau tidak? Enggak Siapa yang tidak hadir itu? Nadia Alasabar kan? Oh memang bagus ya, jadi contoh itu Jadi hari ini kita mulai belajar untuk menentukan luas dan volume kubus ya Minggu semalam kita sudah mempelajari kubus dan jari-jari kubus Jadi ibu mau tanya, anak-anak masih ingat enggak apa itu kubus? Saya ibu Coba rasma Kubus adalah bangun ruang yang memiliki enam sisi Nah ya betul Nah ya betul Yang lainnya ada yang ingin mengungkapkan juga Enggak ada ya Ini ibu ada pertanyaan lagi Masa jaring-jaring, jadi jaring-jaring itu ada berapa sisinya? Saya ibu Yang lainnya Ya benar Yang lainnya Yang lainnya Yang lainnya Yang lainnya Selain pelajaran hari ini ibu mau tanya Kira-kira di kehidupan sehari-hari kalian Apa pernah nampak enggak itu yang berbentuk kubus? Saya ibu Nah coba apa deh ibu? RUV Ya benar Saya ibu Ya boleh Ruang kelas Ruang kelas ini? Ya Ya tapi jangan salah arti ya kadang ruang kelas ada yang berbentuknya itu seperti balok tidak selalu berbentuk kubus ya Ya Jadi tujuan kita belajar luas dan volume ini untuk mengetahui rumus luas dan volume kubus itu ya melalui alat peraga yang ibu punya ini Belum kita mulai pembelajaran ini ibu akan membagikan menjadi beberapa kelompok Tapi karena berhubungan dia tidak datang jadi kelompoknya ini aja ya tiga orang ini menjadi satu kelompok aja Jadi gue akan membagikan lembar kerja untuk panjang Bisa dibaca dulu dipahami Dan selanjutnya gue akan memberitahu bagaimana cara membuat kubus ini Jadi kita dari sebuah kubus kecil kita akan mengetahui lumus dan volume sebuah kubus tersebut Jadi sebelumnya anak-anak bisa buat kubus yang kecil itu Gue akan memberi kertas Ini satu orang satya jadi pas Dan jadi pertama kalau kita mau membuat membuat kubus itu kita membuat jaring-jaring kubus seperti minggu lalu yang sudah kita pelajari Disitu sudah ada kubus gambar jaring-jaring kubusnya ya Iya ibu Pertama bisa kita buat jaring-jaring kubusnya seperti yang ada di kertas tersebut Gue akan menjelaskan cara membuat kubus tersebut ya Jadi langkah awalnya itu kita membuat jaring-jaringnya dulu Coba buat semuanya digambar ya jaring-jaring kubus itu Coba buat semuanya digambar ya jaring-jaring kubus itu Satu 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 itu ya Hai Hai ngepala mereng-mereng hai 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 loh ini ada di sini coba perhatikan misalkan jaring-jaringnya tuh ini ini anggap saja lurus ya ini itu tidak pakai payroll jadi mungkin agak mereng-mereng ukurannya tapi kalau gue disitu loh ini yang lurus ya ini semua sisinya ada enam aku berarti sesuai dengan rumus kubus kita ya setelah kalian gambar daerah sini tuh kalian potong sehingga dia membentuk yang kota ini aja habis dipotong baru kita bentuk seperti kubus kubus kita beri sudut-sudutnya ini ya setelah dipotong semua ini kita peragak Kak kita lipatkan ini setiap sudut-sudutnya ini kita lipat sehingga dia menjadi rusuk apakah udah siap semuanya anak-anak udah bu iya udah bu ini jadi seperti ini banyak-benyoklah dikit Bu ya gini lah Hai akan menjelaskan untuk mengetahui lebih luas dan volume kubus itu dari alat praga yang sudah kita buat tadi ya misalkan kita mau membuat sebuah kubus yang sisinya itu dua maka kita susunlah satu dua ini sisi kesini dua kesamping dua itulah yang dinamakan sisinya itu dua yang sama besar Hai jadi ini kita belakangnya juga kita buat dari kubus-kubus kecil ini maka terbentuklah kubus yang besar ya kan dan sisinya ini sama besar mau depan belakang bawah atas sama jadi untuk yang depan ini namanya sisi depan yang sini belakang samping-samping atas dan bawah jadi dia memiliki enam buah sisi ini 123456 kita ngitung yang besarnya kalau yang kecilnya itu kita untuk menentukan luasnya kalau kita mau mengetahui luasnya luas ini semuanya kan ada enam luas sisi kubus ini kita kita ambil di satu bidang satu bidang ini ada empat kubus kecil satu dua tiga empat jadi enam dikali empat berapa dua belakang empat berapa nana 24 24 ayat 24 ya Jadi kalau untuk mengetahui rumus luasnya itu satu seperti itu dan sedangkan untuk ini volume-nya kita tinggal menghitung ada berapa sih kubus yang kecil ini jadi kita hitung kubus yang kecil ya 12345678 jadi volume dari sisi dua ini sisi yang yang sisinya dua volume kubus yang sisinya dua ini ada delapan ya Hai dan ibu akan memberi tugas untuk kalian agar kalian bisa memahami yang gue jelaskan ini melalui permasalahan-permasalah permasalahan yang ada di kertas tersebut bisa baca nanti ibu akan tanya jawaban Hai coba kerjakan ini permasalahannya ini permasalahannya disitu bisa dibaca hai 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 aja jangan kecilian bukannya 12 ini beberapa nanti bisa digunting ya semuanya kerjasama ya karena ini tugas kelompok jadi nanti bersiap iya bu ini salahnya mana gontengnya oleh saturnabagin aja ini karena kelebihan dibuang aja tapi nggak bentuk kubus gitu itu kan nampak enggak nampak guys ya sama-sama ya jangan berantem ya ini bisa dibuat lagi apakah sudah siap anak-anak dah bu coba satu orang bisa jelaskan atau teman yang lainnya membantu untuk coba jelaskan apa hasil dari diskusi kalian tentang permasalahan yang ada di kertas tersebut siapa? tunggu siapa yang mau jelaskan tadi? ini bu Rahma ya Rahma ya dari hasil diskusi kami kami mengibaratkan kertas ini sebagai kubus karena membuat kubus itu butuh waktu cukup lama maka ibaratkan saja ini kubus saya akan menunjukkan saya akan menunjukkan hasil diskusi kami ini sisinya tiga misalkan misalkan sisinya tiga susun kertasnya tiga ini contohnya ini kubus ya ini tumpuk tiga juga di atas ini tiga gak meh tiga tiga meh tiga 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 susun lo yang benar weh yang rapi jadi nanti kubusnya gak jadi dah bu nah setelah itu coba jelaskan bagaimana jadi berapa luas dan volume kubus itu dari yang sisinya tiga tersebut jadi volume kubus adalah seluruh bagian kertas ini ada berapa coba hitung ada berapa kertasnya itu 6 9 12 15 18 21 24 27 27 jadi volume ya baru luasnya ada berapa luasnya dapat diambil dari jadi bagian ini dikali dengan 6 kenapa dikali 6 karena sisi sisi pada kubusnya 6 karena sisi pada kubus 6 ya jadi jumlah sisinya 6 jadi itu dikali 6 jadi 6 dikali 6 dikali 9 ada berapa ini jadi 6 dikali 9 ada berapa 54 nah ya sejadinya luasnya ada ya jadi luasnya 54 eh demikian hasil demikian hasil diskusi kami ibu iya gimana bu baik cukup bagus ya penjelasannya untuk coba kita beri applus dulu untuk kalian semua yang sudah berani menjalankan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih diantara kalian siapa yang mau maju untuk menuliskan rumus luas dan volume kubus iya bisa satu dua orang maju untuk bisa dua orang maju untuk menuliskan luas dan volumenya dua orang maju ya ya maju aja satu dulu ya satu dulu nggak apa tulis apa luas apa volume terserah ini udah ada LVI nya dengan nulis rumusnya aja udah nggak apa-apa di sebelahnya hmm coba bilang ke teman-temannya jadi LP nya berapa luas kubusnya nah rumusnya 6 dikali sisi banget dua ya terima kasih ya coba beri hapus dulu untuk Rahma selanjutnya untuk volume siapa yang mau maju bisa maju ke depan ya bu saya bisa itu sisi kali sisi sama di bu rumusnya di di dia agak ditekan jadi beritahu teman-temannya jadi apa volume sama dengan sisi kali sisi atau sisi pangkat tiga ya terima kasih Debbie beri hapus dulu terima kasih nah jadi rumus luas kubus itu 6 dikali sisi kuadrat ya jadi dan volumenya volume kubus itu sisi pangkat tiga sisi kali sisi kali sisi selanjutnya kalian bisa merangkum hasil pembelajaran kita pada hari ini biar kita ingat untuk membahasanya ulang dirangkum ya bisa itu dari rumusnya atau penjelasan ibu tadi dan rumusnya itu luas sama dengan 6 kali sisi kuadrat dan volumenya itu sisi pangkat tiga kalau sudah siap bilang ya jangan nengok kalian enggak apakah sudah siap sudah bu baik ibu akan tanya apakah kalian paham dari yang ibu jelaskan tadi paham kau enggak ya paham baik ibu tanya sekali lagi paham tidak paham jadi ibu mau tanya apabila kita memiliki sisi yang jumlahnya itu dua maka luasnya ada berapa 24 nah ya terus volumenya 8 8 ya baik terima kasih jadi selanjutnya kita mau apabila sisinya itu tiga berarti ada berapa luasnya 54 kalau volumenya 27 mungkin semuanya sudah paham ya iya ibu jadi karena sudah paham semua ibu akan memberikan tugas bisa dikerjai di rumah PR dan di kertas itu ada sudah ibu sudah dicantumkan tugas saya jadi itu bisa dikerjakan dan minggu depan kita kumpul ya mungkin demikian pembelajaran kita hari ini bisa kita sambung tim minggu depan ya untuk kalian mengumpulkan tugas yang sudah ibu kasih oke ibu terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh